Pemirsa bertepatan dengan Hari Keluarga Nasional yang ke-29 tahun 2022. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember melawanceng layanan Jepangga di Lipomol Kecamatan Kaliwates Jember. Giat launcing dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati, peserta Perkopimda Kabupaten Jember. Jember membangun melalui keluarga atau Jepangga ini merupakan program yang baru saja dilauncing oleh DP3AKB Kabupaten Jember. Ada tiga poin yang bisa dilayani oleh program Jepangga ini, seperti Jeperempuan Berdaya yang melayani konsultasi tentang perempuan, Jeterlindungi yang melayani konsultasi mengenai masalah pada anak, serta Jekkeluarga Berkualitas yang melayani konsultasi perkawinan serta penyiapan kepada keluarga berencana. Layanan Jepangga yang dibuka di Lipomol ini diharapkan bisa membantu masyarakat mengenai berbagai permasalahan pada keluarga dan anak, dengan konsultasi langsung agar bisa memberikan atau menghasilkan solusi terbaik tentang permasalahan tersebut. Bupati Jember Hendi Siswanto menyambut baik adanya layanan Jepangga yang kini bisa dinikmati oleh masyarakat, utamanya di pusat perbelanjaan. Sambil berbelanja, masyarakat juga bisa menikmati konsultasi gratis dengan komunikasi yang mudah dimengerti. Tak hanya layanan konsultasi, adanya layanan Jepangga ini diharapkan bisa menekan angka stunting di Kabupaten Jember melalui solusi langsung apa yang bisa dilakukan orang tua mencegah stunting. Dengan kerjasama oleh seluruh elemen masyarakat, bisa menurunkan angka stunting yang kini menjadi permasalahan nasional. Terima kasih, jadi program Longseng Jepangga hari ini, ini bagian dari strategi, bagian strategi di sisi edukasinya. Karena di situ banyak item-item, banyak item tentang poin-poin persoalan-persoalan anak, ya bagaimana melindungi anak kita, persoalan-persoalan tentang anak pernikahan dini, yang terhadap pelindungan perempuan, ya, juga tentang keluarga itu sendiri. Ada tiga poin. Dan di situ dilayani tentang komunikasi tentang seluruh persoalan anak, persoalan perempuan, dan juga persoalan keluarga. Dan terkait hari ini, kita di Lipoplasa, kita acara memperingati Hari Keluarga Nasional yang ke-29 tahun 2022 ini, bersama Bapak Presiden tadi, jelas dikatakan bahwa kita harus menekan angka stunting. Stunting di tahun 2024 harapannya nasional, itu 14 persen, tapi Alhamdulillah Jember sudah mulai turun. Saat ini Jember tahun 2020 kita sudah di bawah 14 persen, 2021 lebih turun lagi, dan sekarang saya posisi 11,6 persen. Namun apapun itu, persentase itu terlihat kecil, tapi kalau melihat jumlah cukup banyak masih di Jember persoalan dengan stunting. Jadi stunting ini bisa diselesaikan dengan kita berkolaborasi semua, semua stakeholder, semua masyarakat, termasuk keluarga. Dan juga tadi ada juga kita sudah membentukin pendamping keluarga, ada 6 ribu lebih ibu-ibu pendamping keluarga itu untuk bagaimana caranya mengatasi stunting ini, apa yang harus dilakukan, termasuk kurang gisi, apa yang harus dilakukan. Itu di situ ada cara yang harus mereka lakukan dan harus diselesaikan. Dan kami PMK Jember, lewat DP3KB, dan Dinas Kesehatan maupun Dinas Sosial, mensupport itu tentang asupan gisi, dari Kemenak, jadi tentang pernikahan, menjaga keusia tertutup capil, mengecek tentang dokumen-dokumen persyaratannya, dan itu kita sinergikan. Dan teman-teman, jangan lupa dari teman-teman TNI Polri juga, itu juga mendampingi kita untuk mesosialisasikan ini, agar mereka tidak sembarangan saja, yang penting nikah dulu saja, nah apa, hamil dulu, nanti nikahnya kemudian. Nah ini yang harus kita antisipasi bersama, dan ini harus menjadi kewajiban kita bersama-sama. Jangan sampai terjadi hal itu, itu diharamkan dan itu tidak dihalalkan oleh agama. Dan tentunya negeri ini pun juga, tentunya tidak mengizinkan hal itu terjadi. Dan itu kalau terjadi, yang rugi mereka sendiri. Jelas itu Jibangga ini kita menuju ke sana, karena apapun dengan program Jibangga, negeri ini kan bergantian ya, yang memimpin nanti. Anak-anak kita ini siapa yang harus menyiapkan masa depannya. Tentunya dengan program Jibangga ini, harapan dan harapan kita, jember selata anak-anak kita sudah mulai meningkat tentang pengetahuan bagaimana dia mencikapi masa depannya. Dalam acara tersebut juga turut dibuka bazar UMKM yang menjual produk lokal berbasis keluarga. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV, melaporkan.